Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di Pojok Pintar Manajemen. Untuk kenyamanan kita bersama, Bapak Ibu akan dimatikan untuk sementara audionya dan videonya. Tetapi saya mohon untuk kemeriahan kita bersama untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Boleh minta tolong reaction-nya? Pojok Pintar kita pada sore ini akan mengangkat tema Employee Experience, The New Spuzzle on HR. Jadi hari ini kita akan bersama dengan dua pembicara yang nanti akan saya tampilkan biodatanya. Baik, untuk mengecek dulu apakah suara saya jelas terdengar. Semoga jelas ya. Perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Veronica Deni Handayani. Saya adalah salah satu konsultan asesmen di PPM Manajemen. Dan PPM Manajemen sendiri memiliki beberapa produk seperti yang Bapak Ibu ketahui. Ada program pengembangan eksekutif atau eksekutif development program. Ada program pembelajaran dari atau e-learning. Ada pembelajaran Inggris atau in-house learning. Kemudian ada riset dan konsultasi management atau research and consulting. Kemudian ada sekolah tinggi management, school of management. Kemudian seminar dan konferensi, seminar and conference. Kemudian ada assessment SDM, HR assessment. Kemudian penerbitan buku dan majalah. Ada publishing dan lembaga sertifikasi profesi, LSP PPM. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya untuk mengingatkan kembali aturan main dari pojok pintar management ini. Jadi selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute. Kemudian dalam mengikuti diskusi, partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Nanti setelah pemaparan dari pembicara, akan ada sesi tanya-jawab. Akan dibuka ketika moderator mempersilahkan satu penanya untuk bertanya. Kemudian jika ingin bertanya, partisipan dapat mengklik raise hand. Kemudian saya sebagai moderator akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand. Dan perlu diketahui bahwa akan ada souvenir yang menarik bagi Anda, penanya yang memberikan pertanyaan pada sore hari ini dari Sasa. Jadi jangan lewatkan kesempatan tersebut. Kemudian di akhir sesi, kami mohon untuk memberikan feedback kepada kami dengan mengisi form feedback yang nanti akan ditampilkan di chart atau bisa scan barcode yang nanti akan kami tampilkan. Untuk profil pembicara kita pada sore hari ini, untuk yang pertama, pembicara kita adalah Bapak Dwi Putra Apri Setia Nugraha, SRMM. Beliau adalah Core Fakulti PPM School of Management Bidang Human Capital Management, HR Consultant at PPM Management. Beliau adalah HR Profesional. Selamat sore Mas Dwi. Beliau ini adalah HR Profesional dengan spesialisasi di bidang HR Management, Culture and Employee Experience Design. Latar belakang pendidikannya, S1, Sistem Informasi dan Asia Bisnis. Kemudian S2, Management Model Manusia di PPM School of Management. Memiliki exposure di bidang HR Management and Culture skala nasional untuk berbagai industri perusahaan seperti banking, distribution, kemudian education, dan manufacture. Kemudian pemegang sertifikat digital HR specialist, dan tim perancang PPM Working Hub. Kemudian pembicara kita yang kedua. Kemudian pembicara kita yang kedua. Tidak bisa mendengar suara saya. Halo? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah jelas? Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih atas respon yang di dalam chat. Kemudian untuk... Baik, ini adalah pembicara kita yang kedua. Ibu Regina Carlina dari Sasa. Kita akan menunggu dulu share profilnya agar kita bisa mengenal beliau lebih dalam lagi siapa sebenarnya Ibu Regina ini. atau Mbak Regina ya? Karena masih muda. Boleh, Ibu juga. Atau mau memperkenalkan lebih dahulu sebelum apa namanya, slide-nya tertampil. Jangan, nanti curhat. Biar Mbak Fero aja. Baik, sambil menunggu memang sebaiknya Mbak Regina dulu saja ya, memperkenalkan diri, latar belakangnya, kemudian pendidikannya mungkin ya. Oh, yang jelas saya alumni PPM. SMB Pro 5. Jurusannya sesuai sih memang di manajemen sumber daya manusia. Cuman karir saya lama sebagai sekretaris. Jadi, saya dulu ambil SMB Pro karena kan sambil kerja. Gitu. Jadi, kalau untuk di HR sendiri, saya baru mau masuk ke tahun kedua. Nah, selanjutnya. Oke, ini sekarang sudah tertampil. Apa nih sebenarnya nih? Mbak cantik yang menjadi pembicara kita hari ini. Regina Carlina SM, HR Operation Service at PT Sasa Inti, alumni PPM School of Management. Mengawali karir sebagai sekretaris seperti tadi ya, yang sudah disampaikan. Kemudian, mendalam HR sejak tahun 2019, betul ya? Di bidang Employer Branding and Employee Engagement. Kemudian, latar belakang pendidikan, S1 Management Sumber Daya Manusia di PPM School of Management. Kemudian, tim penyusun EVP perusahaan implementasi Sasa Basic Mentality Care, Content Creator, dan admin LinkedIn PT Sasa Inti, dan Instagram at live at Sasa. Berkat kerjasama dengan antara tim kerja PT Sasa Inti, Meraih Award Employer Branding Best in Class 2019. Baik. Mungkin masih ada beberapa yang mengalami gangguan ya dalam menerima share screen kami. Kami akan coba perbaiki terlebih dahulu. tapi kita akan beralih dulu ke Mas Dwi ya. Mas Dwi, apakah sudah siap dengan paparannya untuk sore ini? Halo Mbak Pero, saya sudah siap dengan paparannya untuk sore hari ini. Oke, baik. Mas Dwi, nanti Mas Dwi punya waktu 25 menit ya untuk melakukan pemaparan, kemudian nanti akan berganti pada Mbak Regina. Setelah itu baru rekan-rekan yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan diskusi. Baik, silakan Mas Dwi untuk mengambil waktunya. Oke, Mbak Pero, terima kasih. Selamat sore semuanya, Ibu dan Bapak. Serta Pojok Pintar Manajemen edisi ke-23. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Pero, tadi saya memang termasuk alumni juga. Sebenarnya seri ini adalah seri alumni dan hari ini saya mau share sedikit tentang employee experience dari sudut pandang konseptual. Mungkin nanti Mbak Regina yang akan lebih banyak share soal praktiknya gitu ya di industri dan di organisasi. Baik, yang pertama antara Ibu dan Bapak semua atau yang hadir di dalam pesi Pojok Pintar Manajemen kali ini tentunya pernah ya belanja di supermarket setidaknya sekali dari seumur hidupnya. Kira-kira apa yang membedakan antara pria dan wanita dalam aktivitas belanja? Rute-nya, barang yang dibelinya gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada beberapa jokes gitu ya atau ada beberapa candaan yang membedakan antara pola belanja ibu-ibu atau pola belanja wanita dan pola belanjanya bapak-bapak. Kita bisa melihat di gambar ilustrasi ini gitu ya kalau pola belanjanya bapak-bapak gitu ya mereka nyari apa sih? Misalnya mereka nyari perlengkapan hobi mereka atau mereka mencari perlengkapan kendaraan mereka gitu ya mereka akan menuju ke rak atau menuju ke gang di mana barang itu ada. Tapi perhatikan kalau misalnya para perempuan yang masuk ke shopping place yang sama gitu ya mereka bisa keliling-keliling padahal mungkin carinya cuma satu barang aja tapi semua rak mereka akan periksa. Lagi ada diskon apa sih? Lagi ada penawaran apa sih? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa satu perempuan dan laki-laki punya preferensi yang berbeda ketika mereka berbelanja. Yang kedua gitu ya perempuan dan laki-laki gitu ya punya sedikit perbedaan dalam menentukan prioritas atau menentukan barang apa yang mereka ingin beli di area belanja mereka. Nah apa kaitannya dengan employee experience? Dari sini kita bisa melihat bahwa pengalaman belanja antara perempuan dan laki-laki jadi sangat berbeda ketika dipadukan dengan konteks belanja misalnya ya. Mau barangnya apa mau raknya di mana itu pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Or even sebenarnya antara laki-laki sendiri saja mereka punya preferensi belanja yang berbeda. So bagaimana cara mendefinisikan atau bagaimana cara kita melihat employee experience dari analogi ini? Sebelumnya saya mau cerita sedikit bahwa James Kalbah di bukunya Experience Mapping dia cerita bahwa experience atau pengalaman merupakan hal yang sifatnya relatif. Antara saya dengan ibu bapak pasti berbeda. Saya dengan Mbak Pero atau dengan Mbak Regina untuk satu hal yang sama misalnya belanja pasti punya pengalaman yang berbeda. Jadi James Kalbah ini cerita bahwa pengalaman itu sebetulnya adalah interaksi yang tercita antara individu kita dengan organisasi service ataupun produk. Kalau bisa dilihat di gambarnya ibu dan bapak bahwa interaksi ini yang menciptakan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam hidup kita. Kita bekerja punya pengalaman berinteraksi dengan rekan kerja. So itulah pengalaman kita dengan teman. Kita punya interaksi dengan atasan kita itulah yang akan menciptakan pengalaman di tempat kerja. Jadi intinya sebetulnya pengalaman adalah the intersection between individual with organization with service or with product. Jadi apapun yang bersinggungan dengan diri kita terhadap produk jasa maupun organisasi itulah pengalaman. Nah berdasarkan beberapa hasil riset bicara spesifik tentang employee experience jujur ibu dan bapak mungkin ini baru muncul sekitar 2017-an. Setidaknya saya menemukan dari hasil risetnya Plaskov. Dia tidak secara spesifik menyebutkan employee experience atau yang disingkat EX gitu ya secara detail. Dia tidak menyebutkan employee experience secara detail tapi banyak juga akademisi yang menyebutkan atau menggambar atau merujuk kepada risetnya Plaskov tentang employee experience. Terus juga ada Morgan tahun 2017 Jacob Morgan mungkin ibu dan bapak sudah banyak yang baca bukunya di employee experience advantage dan dia menjadi salah satu rujukan di dunia untuk bicara tentang employee experience. Sementara di IHR Digital bicara juga tentang employee experience. Intinya bicara tentang employee experience berarti bicara tentang interaksi antara ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dengan apa yang didesain oleh organisasi. Penyamaan ekspektasi penyamaan kebutuhan dan penyamaan keinginan antara karyawan dengan organisasi itulah yang menjadi objek dari employee experience. Jadi ini sebenarnya kalau di HR relatif baru. Nah di tahun yang sama 2018 dan 2019 ternyata keluar konsep human experience. Deloitte bilang bahwa human experience ini adalah sesuatu yang mendesain aktivitas yang digunakan untuk mendesain pengalaman untuk meningkatkan momen-momen penting karyawan di dalam organisasi. Secara spesifik jadi kalau berdasarkan hasil riset kami di KPM sendiri di tim internal kami terkait dengan employee experience kita coba menggabungkan antara ekwasi human experience yang dikeluarkan oleh Deloitte dengan employee experience. Human experience ini sebenarnya terdiri dari CX atau customer experience WX workforce experience PX partner experience dan human values nah human values ini merupakan salah satu ranahnya teman-teman di SDM atau teman-teman di HR sementara CX mungkin ranahnya di teman-teman pemasaran workforce experience juga termasuk di ranahnya SDM juga partner experience juga mungkin di relasi gitu ya namun dari persamaan ini yang dalam kontrol SDM atau dalam kontrol HR itu ada dua fungsi yaitu workforce experience dan juga human values perhatikan tandanya adalah tanda pangkat terkait dengan human values artinya tanda pangkat ini akan memberikan kita eksponensial yang lebih terkait dengan pengalaman pengalaman sebagai manusia lantas apa bedanya pengalaman sebagai manusia dan pengalaman sebagai karyawan pertama human experience itu merupakan hasil dari kombinasi antara employee experience and customer experience satu yang kedua yang membedakan antara human experience dengan employee experience adalah the journey between HX HX and EX human experience dan EX bedanya apa sih journey-nya ibu dan bapak kalau human experience menitikberatkan kepada perjalanan dia dari mulai hidup bayi anak-anak dewasa dewasa matang sampai dengan tua sementara kalau employee experience journey-nya itu ada di dari mulai dia masuk ke talent talent pool dari mulai masuk talent pipeline recruitment sampai dengan dia retiring dan yang ketiga perbedaannya antara human experience and employee experience adalah objeknya kalau human experience looking people as a whole seluruh aktivitas manusia dari mulai awal sampai dengan akhir sementara kalau employee experience itu dari mulai dia diterima kerja sampai dengan termination atau dia sampai bekerja jadi sebetulnya antara human experience and employee experience ada kaitan di dalamnya apa yang dirasakan selama dia bekerja maka itulah yang akan menjadi pengalaman dia selama hidup kurang lebih seperti itu nah kenapa sih EX jadi rame dan jadi penting setidaknya Pak Plaskov yang buka riset pertama kali dia bilang bahwa employee experience itu akan meningkatkan employee satisfaction engagement and commitment which is akan meningkatkan performance mereka 25% peningkatan ROI and ROS return on sales setelah menerapkan EX yang baik dan benar dan yang ketiga adalah human centered design banyak diantara organisasi-organisasi yang tidak menerapkan desain terhadap pengelolaan SDM mereka dan memperlakukan mereka seperti manusia mereka memperlakukannya sebagai seperti resource padahal pengelolaan manusia yang berdasarkan kepada human centered design akan menitikberatkan kepada apa aja sih pain point yang dihalami oleh mereka apa saja sih yang mereka butuhkan apa saja sih yang menjadi ekspektasi para karyawan di organisasi nah bicara tentang employee experience dan organisasi sebetulnya perkembangannya relatif banyak dari mulai fasil utility productivity engagement sekarang experience jadi employee experience itu sebenarnya enggak ujuk-ujuk ada gitu ibu dan bapak tapi dimulai dari ketika masa pemanfaatan atau masa pempertanyakan apa sih kebutuhan karyawan secara mendasar oh iya gaji dan lain-lain terus pengukuran produktivitas pengukuran engagement dan terakhir sekarang ini yang lebih experience nah secara strategik jadi secara strategik misalnya kita bisa lihat seperti ini ibu dan bapak yang ibu dan bapak sedang saksikan di layar yang warna biru hijau atau yang ada di dalam kotak warna kuning ini adalah aspek strategic human resource management saya ambil dari konsepnya Buhlan dan Asimel dia bilang bahwa strategic HRM sebenarnya terdiri dari tiga hal competitive challenge artinya dari aspek eksternal pengelolaan human resource yang diwarnai dengan warna hijau dan employee concern coba perhatikan yang employee concern employee concern dari mulai job security sampai dengan family concern nah employee experience sendiri berada di kotak yang warna merah dalam menjembatani apa yang menjadi concern employee dengan pengelolaan SDM di dalam organisasi nah banyak yang belum memetakan tentang hal ini ibu dan bapak bahwa employee as a human mereka pasti punya concern tersendiri either job security healthcare issues retirement issues gender educational level dan lain sebagainya yang akan menghasilkan employee experience ya pada area MOT atau singkatan dari moment of truth moment of truth adalah poin-poin kritis dimana mereka akan menentukan akan mengingat atau akan melupakan sesuatu contoh moment of truth saya ketika bekerja adalah ketika saya disambut pertama kali di hari pertama saya kerja oleh divisi dimana tempat saya di tempat yang pertama kali kedua misalnya moment of truth saya atau moment critical point saya ketika masuk SMA misalnya adalah ketika di OSPEC nah itu jadi yang akan selalu diingat nah employee experience mencoba untuk mengelola hal tersebut mengelola momen-momen dimana karyawan kita itu punya momen yang positif dengan organisasi dalam hal planning perencanaan kinerja kemudian dalam perancangan rekrutmen kemudian dalam masa pemberian remunerasi dan benefit dan seterusnya nah employee experience menyampaikan atau memiliki peran di sana ibu dan bapak gimana caranya supaya karyawan kita memiliki moment of truth yang positif ya terhadap organisasi kita yang ujung-ujungnya nanti mereka bisa nyaman bekerja mereka bisa puas bekerja mereka bisa engage bekerja dan meningkatkan produktivitas mereka jadi tidak berlebihan rasanya ketika saya bilang bahwa employee experience melalui penciptaan moment of truth merupakan ranahnya strategic human resource management ya jadi inilah yang sebenarnya dalam tanda kutip mainannya orang HR mainan barunya orang HR employee experience nah secara umum ibu dan bapak aspek di dalam employee experience sebenarnya cuma terdiri dari tiga hal kalau Jacob Morgan itu cerita disingkat ada ace ada cool ada celebrated ace yang warna hijau ini tentang aspek teknologi cool yang warna biru ini tentang aspek physical space jadi kalau ibu dan bapak mungkin sering melihat ada open space kemudian yang kantornya diwarnai warna ini itu kemudian jadi instagramable gitu ya kayak tempatnya ibu Regina nah itu sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan employee experience celebrate yang warna merah ini adalah penciptaan budaya jadi jangan dipikir membuat kantor yang open space membuat warna kantor yang jadi meriah ya menggunakan teknologi zooming seperti ini gitu ya akan membuat employee experience itu meningkat tanpa memikirkan culture ya jadi tiga hal sebetulnya komponen utama di employee experience itu adalah teknologi ya physical space sama culture perlaiki ketiga hal ini ya maka index of employee experience kita akan meningkat nah apa sih mas bedanya antara employee experience sama employee engagement nah di layar ibu dan bapak ini adalah hasil research kami di tim PPM bahwa bedanya employee engagement dengan employee experience gitu ya itu setidaknya dilihat dari beberapa komponen yang pertama adalah tujuannya kalau employee engagement itu lebih ke arah mengetahui prosesi karyawan terhadap kebijakan atau pengelolaan SDM sementara kalau employee experience lebih ke arah bagaimana kita manage interaksi ya antara organisasi dengan karyawan komponen pengukurannya kalau di employee engagement ada kepuasan karyawan sama komitmen organisasi kalau di employee experience ada pain and gain process mapping sama point of interaction and moment that matter proses desainnya kalau employee engagement itu linear jadi biasanya ibu dan bapak ngisi survei itu terus nanti dikelola dan lain sebagainya kemudian nanti bisa menghasilkan keputusan organisasi sementara kalau employee experience itu operatif not ending working sebenarnya akan terus merubah outputnya kalau employee engagement itu indeks kepuasan sementara kalau employee experience employee experience indeks ada sebenarnya outcome-nya kalau employee engagement perbaikan indeks kepuasan dan keterikatan melalui kebijakan SDM sementara kalau employee experience perbaikan terhadap siklus perjalanan karyawan di organisasi mungkin mereka merasa puas dengan penggajian tapi mereka gak puas dengan training pihak yang terlibat ada pihak SDM dan konsultan kalau di employee experience ada pihak SDM konsultan desainer dan seluruh karyawan periode pelaksanaannya mungkin kalau employee engagement satu tahun sekali kalau employee experience ongoing process and will never ending working analogikalnya adalah kalau employee engagement itu appearance employee experience itu beyond appearance simpelnya employee engagement itu membetulkan tampilan mobil yang rusak employee experience membetulkan tampilan mobil yang rusak dan memperbaiki performa mesin jadi analogikalnya seperti itu beyond appearance itu dan berapa nah dari mana kita bisa memulai hal pertama yang bisa ibu dan bapak lakukan untuk memulai starting the employee experience project di organisasinya adalah merubah mindset terlebih dahulu yang pertama the old way of working gambar sebelah kiri permasalahan itu selalu di define dari top jadi dalam artian permasalahan selalu muncul dari top management dikatakan bahwa kita punya permasalahan ini and you should do this to solve the problem ada set strategi and requirement kemudian bisnis unit seperti apa menentukan KPI gitu ya dan mendesain tindak lanjutnya nah sementara kalau kita mau mulai masuk ke apa ya ibaratnya kalau kita mau mulai masuk ke EX gitu ya mulai masuk ke perancangan EX gitu ya kita harus justru bukan top down tapi bottom up culture inilah yang pertama mungkin harus disesuaikan di dalam organisasi rancang dulu nih kira-kira ekspektasinya karyawan kita itu seperti apa sih ya kemudian mempersiapkan beberapa hal lain yang bisa mendukung keputusan di organisasi kita nah yang sebelah kanan gitu ya tadi saya sudah bilang bahwa sebetulnya yang dinamakan dengan perancangan employee experience itu sifatnya iteratif ibu dan bapak apa sih maksudnya iteratif nah yang sebelah kanan ini yang sebelah kanan ini sebetulnya adalah gambaran dari double diamondnya di design thinking dengan bapak jadi perancangan employee experience ini sebetulnya juga kelanjutan dari penemuan design thinking oleh Stanford School of Design gitu ya gimana caranya kita menyelesaikan masalah by design ya explore sense of making kemudian hal-hal yang lain gitu ya terus bisa juga memanfaatkan bagaimana si organisasi berempati kepada karyawannya dan itu menjadi penting dalam aktivitas perancangan employee experience banyak diantara organisasi yang jalan aja deh sistemnya orang-orang ngikutin kita padahal disana kita perlu berempati concernnya karyawan kita apa sih concernnya perempuan yang belum menikah dengan yang sudah menikah apa sih yang sudah menikah yang sudah punya anak dan yang belum punya anak apa sih concernnya dalam bekerja jadi perlu ada empati disana ibu dan bapak ketika kita mau merancang employee experience dua dan yang ketiga ingat bahwa employee experience is a never ending working it's iterative model jadi model yang terus berulang model yang terus diperbaiki gitu ya ibaratnya kayak kita tahu lah ibu dan bapak punya aplikasi di handphonenya masing-masing selalu di update setiap saat ada update setiap saat nah walau pemikirannya sama seperti itu employee experience juga jadi tidak akan berhenti pada satu level tapi akan terus melakukan perbaikan 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 nah perbaikannya yang sifatnya incremental maupun yang sifatnya kecil gitu ya itu yang bisa disesuaikan oleh organisasi jadi itu yang bisa dilakukan oleh ibu dan bapak explore sense making empathize define ideate and prototype and test kalau kata Eric Ries ini sama sebenarnya ya di dalam hal ini testing fast failure fast gitu ya jadi ngetesnya lebih cepat dan kita tahu kita gagal lebih cepat seperti apa disitulah kita akan belajar makanya jadi puzzle baru di HR ini lumayan seru sebetulnya ya belum banyak juga di Indonesia yang mempraktikan ini kalau di luar negeri mungkin lebih masif untuk melakukan hal ini nah terakhir dari saya untuk menutup sesi ini dalam aktivitas kita bekerja ini menurut saya setidaknya ada dua hal yang akan kita ingat yang pertama adalah uang tentunya kita bekerja untuk pay the bill wajar lah semua orang bekerja untuk tidak ada ada mungkin yang bekerja untuk hobi tapi saya menggarisbawahi ini when we work we will remember two things yang satu money karena kita kerja untuk itu yang kedua adalah the joy during the work the joy with our friends the joy with our subordinates the joy with our atasan gitu ya dan lain sebagainya adalah yang akan kita ingat selama kita kerja di organisasi manapun duitnya dan kesenangan yang ada di dalam organisasi itu selama bekerja dan menciptakan kesenangan selama bekerja itu adalah tanggung jawabnya orang SDM melalui perancangan employee experience sekian dari saya saya kembalikan ke Mbak Fero silahkan Mbak Fero terima kasih Mas Dwi jadi ini tadi ya apa itu employee experience dan bagaimana itu nanti terbentuk kita ya nah sekarang kita ada waktu nih untuk Mbak Regina untuk memaparkan juga bagaimana di Sasa gitu terkait dengan employee experience ini Mbak Regina apakah sudah siap? udah udah siap di-share screen dulu ya oke jadi Mas Dwi silahkan sekarang kita akan memberi waktu Mbak Regina selama 25 menit untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan oke Mbak Regina sudah siap? oke ya terima kasih atas waktunya ya nah kalau tadi banyak ngomongin tentang employee experience ya employee experience sekarang kalau saya lebih kepenerapannya sehingga nanti menghasilkan engagement jadi kalau untuk dari saya kita bicara tentang employee engagement program gitu nah sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan sama Pak Dwi di Indonesia mungkin masih jarang tapi kebetulan Sasa menjadi salah satu perusahaan yang menerapkan employee experience dan menjadikan employee engagement program sebagai salah satu ini ya dalam bisnisnya kenalan dulu tadi sudah dikenalin jadi harusnya enggak penting lah ini jadi saya alumni PPM juga sama kayak Pak Dwi dulu di SMB Pro 5 nah berhubung saya masih learning and practicing loh learning saya tetap terus belajar karena ya balik lagi employee experience itu kan kayak handphone harus kayak aplikasi harus di upgrade di upgrade sama saya juga harus upgrade diri gitu untuk terus bisa menghasilkan employee engagement dan untuk employer branding di PT Sasa Inti tempat saya bekerja saat ini nah Galop berkata engage employees as those who are involved in enthusiastic about and committed to their work and workplace nah ini seru nih kenapa karena kalau employee yang udah engage dia akan dia akan antusias dan akan committed to their work nah ini yang kita cari jadi kita gak perlu suruh orang ini untuk bekerja tapi orang ini asik dengan pekerjaannya jadi joy-nya tadi dapat money-nya dapat kan tadi money and joy sebelum bicara lebih jauh tentang employee engagement dan experience nya PT Sasa Inti saya mau kasih lihat video singkat mengenai company profilnya PT Sasa Inti uh someone got it ya Terima kasih. 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 untuk orang-orang yang dipromot. Ini contohnya adalah salah satu dari karyawan sasa yang baru aja dipromosikan pada ini namanya. Sekarang dia sudah jadi plan head di Minah Sasratan. Kemudian ada CEO Award. Ini untuk karyawan-karyawan yang sudah memberikan kontribusi serta inovasi bagi perusahaan. Jadi pada saat mereka bekerja, tadi Pak Arief sudah bilang ada money in joy. Jadi joy-joy-joy ini ada money-nya nih. Dalam artian perusahaan juga tidak serta-merta kita sudah bekerja keras, berkontribusi, terus kita nggak lihat. Jadi ada CEO Award dan ini juga di pabrik itu ada QCC competition namanya. Nah, kemudian ada juga namanya regular town hall. Kalau town hall ngapain sih? Town hall biasanya ya disitulah kesempatan para karyawan berinteraksi dengan manajemen, dengan top manajemen untuk menyampaikan hal-hal apa, secara rasa terima kasih, atau mungkin ada komentar, ada saran, apapun itu di town hall kita sangat terbuka untuk para karyawan. Kemudian kita juga menyediakan scholarship dan ada learning training program, itu offline dan online. Nah, ini tadi, kita mengikut sertakan karyawan di CSR program. Jadi, untuk mereka yang punya jiwa sosial tinggi, mereka bisa ikut serta di acara CSR kita. Kita pernah kerjasama sama Rotary, itu untuk polio, untuk membasmi polio, kemudian yang sebelah kanan itu adalah aksi sasa untuk persaudaraan kita bagi-bagi makanan. Selain itu, yang bawah, untuk para karyawan yang suka olahraga, kita menyediakan sports club, ada futsal, ada badminton, ada yoga. Nah, kalau di gending itu ada juga sepeda. Jadi, kalau di sasa, kalau sekarang kan bagi pandemi baru-barunya hit sepeda, kalau di sasa, klub sepedanya sudah lama. Dan di sasa itu sepedanya ada banyak kalau ke gending. Nah, kegiatan-kegiatan tadi hasilnya apa, gitu kan? How to measure and the result. To measure whether the employee engagement strateginya sudah meet the target or not. Jadi, di 2019 akhir, kita kerjasama dengan Mercer, kita mengadakan employee engagement survey. Nah, hasilnya adalah, yang pertama, ini yang kita notes adalah 98 persen karyawan ikut survei ini. Berarti, engage. Karena apa? Biasanya orang kalau suruh survei itu susah. Kita yang kejar-kejar, tapi ini enggak. 98 persen. Dan itu angkanya cukup tinggi. Kemudian, dari result-nya sendiri, sasa ternyata significantly better than market and industry. Itu di angka 90 persen. Jadi, dibandingkan industri yang lain, secara employee engagement, kita cukup baik. Baik sih sebenarnya. 90 persen kalau. Nah, itu tadi how to measure ya. Sekarang, impact-nya apa sih ke bisnis? Jadi, kalau misalnya masih meragukan apakah employee experience itu perlu atau tidak, employee engagement itu penting atau tidak, ini kita bisa kasih contoh beberapa impact-nya ke bisnis yang sudah sasa alami. Yang pertama, walaupun di tengah pandemi, kita tetap growing. Kemudian, ada increase sales performance, increase productivity, decrease recruitment cost. Ini penting karena pada saat employee engage, otomatis ada employer branding-nya di situ. Karena mereka secara tidak langsung akan menyebarkan kebahagiaan itu dan engage-nya mereka itu ke dalam social media mereka. Jadi, pada saat itu secara tidak langsung membranding perusahaan itu sendiri. Jadi, perusahaan lebih dikenal sehingga pada saat recruitment lebih mudah. Kemudian, menciptakan kondusif working environment. Jadi, enggak ada yang namanya marah-marah, banting-banting, gitu. Enggak. Sama sekali enggak. Kemudian, kita creating opportunity to develop and increasing contribution. Tadi sudah dijelaskan. Turnover-nya juga menurun. Menurun, kemudian increase awareness on social media. Tadi yang sehubungan dengan recruitment cost dan employer branding. Dan shorter time to hire. Dan employees tend to recommend. Jadi, dua ini adalah contoh yang di website dan yang di link-in kita. di mana karyawan itu akhirnya dengan sendirinya merekomendasikan perusahaan kepada teman-temannya, kepada keluarganya, atau mungkin anaknya. Karena di kita bahkan ada yang sudah 30 sampai 35 tahun bekerja di PT Society. Nah, non-financial achievement-nya itu ada di, ini banyak. Dari CSR Award, Top CSR, Top Leader, Winner Award in Excellence. Kemudian, kita juga punya ISO, Business KPI Achievement juga dapat. Ada Halal Award. Terus, nah, di OEE, di Cikarang, dan di Gending, itu bahkan 80% dan 70% di atas target di tahun 2019. Kemudian, secara consumer-nya ini banyak ya. Untuk produk kita juga mendapatkan award. Kemudian, di Human Resource-nya tadi, kita mendapatkan Best Employer Branding, yang di jelaskan sebelumnya, HR Excellence Award. Terus, kita juga mendapatkan sertifikasi dari Planetmark. Terus, penghargaan dari Polres ProBolinggu. Terus, ada ini, ada proper sertifikat 16 tahun berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kemudian kita juga dapat MURI, Best Innovative Company from INEWS, Indonesia Living Legend. Ada penamanya penghargaan pertama di Indonesia. Kemudian, ada National QCC Award. Ada 131 proyek inovasi dalam satu tahun di NPD. Kemudian, ada satu gamenya Sasa itu diapresi. Jadi, ada 1 juta downloader dan itu sampai dapat, ini dapat apa, kayak pialanya gitu. Nah, secara finansial tadi ada sales growth, gross profit, dan EBITDA di 3 tahun berturut-turut itu increase. Jadi, bisa dibilang memang employee experience dan employee engagement itu sangat penting di perusahaan. Nah, demikian sekilas tentang best practice yang kita lakukan di PT Sasa Inti untuk masalah employee experience dan employee engagement. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya setelah ini. Jangan lupa follow LinkedIn-nya PT Sasa Inti, kemudian Instagram-nya live at Sasa, dan kita juga udah mulai merambah ke TikTok. Kita ada TikTok yang namanya Badan Kelesetan Hakiki. Terima kasih. Dari Mas Dwi dan Mbak Regina? Langsung diskusi aja ya? Iya, langsung diskusi aja. Oke. Baik. Baik, silahkan Bapak-Ibu yang tertarik nih untuk berdiskusi, silahkan raise hand. Karena barang siapa yang raise hand? Waduh, ini kayak sayembara nih. Nanti Bapak-Ibu yang... Barang siapa, makanya bahasanya kayak sayembara ya. Jadi, nanti Bapak-Ibu yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik nih. Hadiah menarik. Ada souvenir dari Sasa ya. Baik, apakah sudah ada? Oke, bila belum ada nih, saya tanya dulu ke, apa namanya, ke Mas Dwi. Iya, Mbak. Sejauh mana sih, sesulit apa sih gitu? Sesulit apa sih membangun, kalau semudah mungkin tadi sudah di, apa namanya, sudah disampaikan ya, ini nih caranya seperti ini. Tantangannya seperti apa sih sebenarnya kalau untuk membangun, apa namanya, employee experience di suatu perusahaan? Baik, thank you, Mbak Fero. Tantangannya kalau mudah, mudahnya sih kayaknya emang dibilang mudah, enggak, dibilang susah juga enggak. Jadi gini, kalau bicara tentang tantangan yang mungkin akan dihadapi ibu, bapak, dan teman-teman yang lain dalam merahkan IEX itu sebetulnya kita bisa berpatokan kepada tiga hal. IEX itu kan sebenarnya terdiri dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kesempatan pengalaman kerja, dua, bagaimana caranya kita meningkatkan atau memperbaiki lingkungan fisik di organisasi kita, tempat kerja, ambience, kebijakan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah culture. Nah, yang paling susah itu yang nomor tiga, Mbak Fero, ibu, bapak, dan yang lain. Culture, bikin teknologi untuk mau dipak, bikin teknologi atau beli teknologi buat organisasi mungkin itu bisa dilakukan dalam skema investasi. Bikin ruangan yang open space itu nggak bisa, apa namanya, paling juga seminggu ngerjain itu. Ngecat, ngecat, dan lain sebagainya, bikin furniture, dan lain sebagainya itu nggak terlalu susah. Cuman, nah, culture ini yang susah. Merubah orang untuk mau menggunakan program yang kita buat, gitu ya, membuat orang mau menggunakan aktivitas yang kita rancang, itu yang jadi tantangan. Pengalaman, mungkin Mbak Fero juga tahu, gitu, di teman-teman di PPM itu ada nih, ibu bapak namanya PPM Hub. Jadi, teman-teman itu nggak perlu ke kantor, gitu ya. Mereka cukup ke co-working space yang ditunjuk di setiap wilayah, di Jabodetabes, gitu ya. Nah, untuk menerapkan itu, gitu ya, mereka ada beberapa yang, ada beberapa resistensi juga terkait dengan, nanti kalau di sana berarti saya makannya diri sendiri. Nanti kalau di sana, misalnya penyamanan tempat kerjanya saya sudah bisa sama dengan di kantor. Jadi, lebih ke arah penyesuaian aja sih, yang jadi tantangan. Kalau untuk teknologi, untuk physical space itu, saya bisa katakan itu lebih mudah daripada mengkondisikan culture atau budayanya di organisasi. Begitu, Mbak Fero. Oke, kalau dari Mbak Regina nih, Mbak Regina kan pasti sudah menjalani ini ya, dari 2019. Tadi sudah menayangkan nih, ini kisah suksesnya nih, best practice-nya dalam, apa namanya, employee engagement strategy. Nah, pasti bukan, apa namanya, di awal-awal pasti ada tantangannya nih. Bisa diceritakan, Mbak, tantangannya apa nih dalam menerapkan strategi-strategi ini? Itu tadi, benar. Saya setuju. Setuju dengan Pak Dwi. Karena, balik lagi, balik lagi kayak tadi ya, udah kita buatkan program seperti ini, ada juga yang protes ya. Tantangannya itu bagaimana kita bisa membuat program engagement yang bisa diterima oleh, ya kita nggak usah harus bilang semua ya, paling tidak sebagian besar dari karyawan gitu. Jadi, misalnya gini, karena karyawan itu kan tidak hanya di usia milenial. Ada berbagai macam tipe, background, dan lain sebagainya. Nah, jadi, itu tantangan gitu. Gimana caranya kita bisa bikin employee engagement yang bisa merangkul banyak karyawan. Ya, itu tadi paling. Aduh, ntar kalau gue bikinnya pakai ini, kuota gue abis nih. Kan ada juga, ada. Ada, cuma ya kalau kita cuman dengerin kata satu dua orang, kita nggak akan maju kan. Jadi, ya tentu kita harus lihat mayoritas ya, bukan mayoritas, tapi kita banyak mendengar, ya balik lagi tadi harus mempunyai empati, apa yang paling diinginkan sama karyawan, itu yang kita terapkan gitu loh. Jadi, kita banyak pajak istilahnya bangun komunikasi dengan karyawan itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Jadi, tantangannya kembali lagi ya. Apa namanya, pembiasaan gitu ya. Apalagi membentuk culture. Culture kan tidak BIM salah BIM gitu ya. Oke, ada satu penanyaan nih. Wicaksono. Silahkan. Silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Halo, selamat sore. Ibu, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, terima kasih. Oh, saya jelas. Terima kasih Ibu Fero, Mbak Regina, dan Mas Dwi. Materinya lumayan, sangat menarik. Jadi, pertanyaannya saya cukup singkat seperti ini. Tadi saya tertarik juga dengan kata Joy, money dan Joy gitu. Nah, pada saat ini perusahaan saya sedang akan menerapkan employee engagement. Nah, tapi seperti yang dikatakan Ibu Regina tadi, tidak semua orang itu akan bisa engage. Tidak semua orang itu akan bisa menerima program yang sudah, yang akan atau yang sudah kita jalankan. Nah, boleh sharing ke saya mengenai pengalamannya. Bagaimana sih sebenarnya HC itu membuat atau strategi HC sendiri agar orang-orang yang tadinya ini agak kepala batu dan keras kepala itu bisa menerima program kita, ikut serta mensukseskan program HC. Karena kan tidak semua orang bisa menerima dan juga kadang-kadang ada orang yang sudah berada di posisi nyaman gitu. Misalnya sudah 10 tahun, 15 tahun gitu. Dan dengan program ini mungkin mereka terasa terusik gitu kan. Nah, itu yang sedang kami hadapi saat ini. Nah, boleh saran dari Ibu Regina dan Bapak Dwi terkait pengalaman selama ini dan apa yang harus kami lakukan sekarang. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Indah. Mau Mbak Regina dulu ya, karena tadi sudah Mas Dwi, seperti tadi nih, menyambung yang tadi mengenai resistensi nih, strategi dari Sasa sendiri seperti apa? Oke. Redis first nih ya, kegantian. Jadi gini, kalau di Sasa, kalau kita mensiasatinya adalah dengan membangun komunikasi. Oh, mengimplementasi ya. Jadi, kita selalu mengkomunikasikan gitu. Sama tadi, kita tidak hanya membuat satu program. Jadi misalkan, oh kenapa bikinnya kayak gini, Red? Kenapa nggak bikinnya gini? Oh ya, udah balik lagi. Kita banyak berkomunikasi, berempati, mendengarkan mau mereka apa. Jadi kita bisa cari jalan keluar gitu loh. Komunikasi sih yang penting. Dan yang paling penting lainnya adalah dukungan dari top manajemen. Itu penting banget. Oke. Ya, ya. Udah sih. Oke. Ayo. Apa lagi, Mbak Regina? Udah. Kalau dari aku sih, paling gitu aja ya. Banyak-banyak dengerin. Banyak-banyak ini aja, apa, bangun komunikasi. Jadi kayak, ya kalau misalnya mereka protes pun, kita denger aja. Kita berempati dulu, kita dengerin dulu. Oh gitu, oh masalahnya mereka ini. Oh iya gini. Oh yaudah, nanti next time kita bikinin lomba yang sesuai ya. Tapi nanti kita lihat dulu nih, masanya bakalan banyak nggak. Kalau nggak juga, wah susah juga nih. Kita bikin lomba susah-susah yang ikut cuma satu orang kan nggak enak juga. Tuh ceritanya. Oke, komunikasi dalam perni ya. Yap. Betul. Oke, sekarang berhari ke Mas Dwi nih. Seperti apa sih Mas untuk mengatasi resistensi ini? Dua, Ibu Bapak, kuncinya ya. Jadi untuk mengatasi resistensi ini, yang pertama adalah dari lidernya, Ibu dan Bapak. Simpel lah. Mereka nggak akan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan, kalau atasannya tidak seperti itu. Mereka tidak akan mau datang tepat waktu, kalau atasannya selalu terlambat. Jadi, role model dari seorang pemimpin itu jadi penting apakah program, nggak hanya dari SDM sih, semua program dari unit, kalau misalnya lidernya itu mencontohkan apa yang harus dilakukan, kemungkinan besar untuk bayi ini sangat tinggi. Itu pengalaman satu. Yang kedua adalah bayi sistem, Ibu Bapak. Jadi, dalam artian, kalau sudah disistemkan, orang itu cuma punya pilihan dua. Ikut sistem atau dia keluar dari sistem sehingga nggak dapat aktifitas yang diprogramkan oleh organisasi. Dalam hal ini, misalnya dari SDM. Ada sistem seperti ini, kalau Bapak nggak ikut, akibatnya ini, tapi kalau ikut ini. Tapi yang mendasar adalah tadi, jangan dulu main sistem. Yang mendasar adalah pola kepemimpinannya. Role modeling dulu, Ibu dan Bapak. Kalau kita mau karyawan kita datang tepat waktu, jangan sekali-kali kita datang telat. Kalau karyawan kita mau perform dengan baik, jangan sekali-kali kita mendapat pekerjaan. Dan memang pengalaman dari kami di team, kalau di consulting, ketika proyek nggak secara spesifik ke employee engagement or employee experience, but proyek culture, kita selalu seperti itu. Nomor satu yang akan kita sarankan adalah pembuatan role model dari pimpinan. Rather than kita membuat sistem. Begitu, Mbak Fero. Kalau tadi komunikasi, kemudian mau nggak mau, kalau kita sudah mensistemkan itu, orang akan ikut gitu ya. Tetapi jangan lupa untuk, tadi seperti Mbak Regina bilang, kita pakai empati. Begitu ya. Baik, saat ini belum ada... Oh, sudah ada penanyaan kedua. Ibu Yuliana Triningsik. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan videonya. Sebentar. Maaf, seperti gelap pertanyaan saya untuk Pak Dwi ataupun Bu Regina. Tadi kurang lebih sudah sedikit disinggung oleh Mbak Indah ya, kalau nggak salah. Jadi, kita tuh pengen tahu langkah awal atau strategi program yang paling mudah dulu untuk dilakukan dalam membentuk atau membangun employee engagement. Kan mengingat karyawan kita mungkin memiliki personal value yang mungkin nggak sejalan dengan value perusahaan. Terus tadi juga Mbak Regina sempat nginformasiin komunikasi langkah awalnya dengan empati. Kemudian, untuk program-programnya sendiri, akan melihat dulu ya bagaimana respon karyawan. Misalkan, respon yang nggak positif berarti nggak perlu dijalankan gitu atau bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Terima kasih, Ibu Yuliana. Oke, akan menanggapi, kalau tadi sudah Mbak Regina ya, sekarang Mas Dwi dulu. Biar nanti nggak dibilang ladies' words. Sekarang menanggapi. Strategi yang paling mudah apa sih, Mas Dwi? Strategi yang paling mudah untuk apa tadi, Bu? Mohon maaf, Bu. Untuk apa namanya, tadi untuk menerapkan employee engagement ya tadi ya. Untuk membentuk employee engagement terkait dengan value dari masing-masing employee. Betul. Jadi setiap orang di organisasi pasti punya value masing-masing. Bahkan untuk satu hal yang sama, mereka pasti punya value yang berbeda. Contoh, daftar hadir, kehadiran di kantor gitu ya. Itu satu hal yang sama. Orang-orang pasti punya value yang berbeda. Saya harus datang tepat waktu sebelum jam 8. Orang yang kedua, saya harus tepat datang jam 8. Orang yang ketiga, selama saya nggak dihukum datang di atas jam 8, maka saya akan santai. Satu persoalan yang sama. Nah, di sini sebetulnya Ibu dan Bapak perannya employee experience gitu ya. Kita memetakan dalam konteks orang mau hadir, orang absensi gitu lah ya, istilahnya mau tapping, dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa memetakan nih, berapa banyak orang yang datang tepat waktu, berapa banyak orang yang datang in time, berapa banyak orang yang cenderung mengabaikan untuk tidak datang tepat waktu. Nah, ini fungsinya employee experience. Otomatis kita nggak akan bisa samakan. Nggak akan bisa samakan orang-orang yang punya preferensi ketiga preferensi itu. Nah, jadi yang bisa dilakukan biasanya strateginya adalah tadi ngobrol, riset, riset kecil-kecil. Jangan dibayangkan riset itu adalah pengelolaan variable ini itu Ibu Bapak ya. Riset itu bisa dilakukan kecil-kecilan kok. Ngobrol dengan para pelaku gitu ya, pelakunya atau karyawan kita. Mas, kalau karyawan kita ada seribu, ya sampling aja gitu. Nggak usah semuanya gitu ya ditanyain. Nah, jadi tanya dulu gitu. Apa sih yang menjadi concernnya Ibu dan Bapak untuk nggak mau mengikuti kebijakan kita atau mau mengikuti kebijakan kita? Atau kemudian yang kedua gitu ya, yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah stay small. Jangan kalau pengalaman gitu ya, pengalaman saya mendampingi beberapa klien, sebaiknya tidak memulai dari hal-hal yang besar. Dalam artian ketika kita mau merubah sistem organisasi, terutama gitu ya, yang sangat sensitif seperti penggajian gitu ya, jangan mulai dari sana. Mulailah dari hal-hal yang memberikan kesenangan dan dampak kecil, tapi tingkat buat para pelakunya gitu ya. Tadi idenya Bu Regina gitu ya, bikin lomba, bikin award, and even pakai TikTok dan lain sebagainya gitu ya, itu adalah salah satu contohnya loh Ibu Bapak, untuk mendekatkan program HR secara khusus gitu ya, kepada objek, kepada kelompok bahwa ini loh, kita tuh memulai sesuatu yang kecil, tapi berimpak buat karyawan gitu ya, dan bisa dapet tuh joy, joy kerjaannya. Begitu Mbak Vero kalau dari saya. Kalau dari Bu Regina silahkan. Terima kasih Mas Dwi. Ini Regina punya jawaban nggak nih? Sudah dikutip tadi sama Mas Dwi. Oke silahkan Bu Regina. Kalau dari kita, pertama kan personal value orang beda-beda, tapi kalau kita pada saat itu langsung, kita menerapkan kita punya basic mentality tadi. Jadi kalau kamu kerja di sasa, kamu harus punya ini value ini kamu harus punya. Terlepas dari personal value kamu, masih ada nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya value ini dulu nih. Dan value-nya juga bukan value yang sesuatu yang, wah akan susah dicapai oleh orang ini. Enggak. Dan kita pendekatannya adalah dengan sesuatu yang fun. Jadi pertama kita bangun dulu proud-nya. Waktu itu saya masih ingat kita launching value-nya itu menggunakan acara The Magical Touch of Sasa. Jadi pada saat itu kita bikin acara yang isi juga karyawan-karyawan juga. Karena kita ada di satu gedung sama holding, jadi kita undang perusahaan-perusahaan lainnya yang di bawah Roda Mas Group. Di situ orang-orang langsung, apa ya, kayak otomatis mereka merasa, wah gue part of sasa nih. Jadi, oh sasa punya value ini. Informasi aja dulu. Kemudian kita cari tahu nih, FVP-nya apa sih? Happiness is Sasa. Jadi setelah itu kita adain workshop gitu, buat cari tahu FVP. Oh ya, FVP-nya adalah ketemulah tadi happiness is Sasa. Terus kita mulai lah dari hal-hal kecil. Sebelum itu, jadi kita harus mulai dari hal-hal kecil. Saya masih ingat, program pertama yang waktu itu kita buat itu cuma Valentine. Jadi kita cuma bikin surprise kecil-kecilan di kantor. Jadi dari jam 4 subuh, saya udah suruh orang tiupin balon. Tim sih, minta orang tiupin balon. Terus balonnya ada di atas. Cuma agak zonk, karena begitu karyawannya datang, balonnya udah setengah, udah setengah turun, udah nggak ada di atas gitu. Jadi kita lihat, apa sih trendnya? Jadi nggak perlu mahal-mahal gitu. Oh, kalau sekarang orang senang foto-foto kan, gimana caranya dengan keterbatasan kita, luangannya begini, orang pasti bosan, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi mulai bangun kebanggaan dulu, mereka kerja. Intinya kalau dari tim HR kita, sebisa mungkin karyawan jangan sampai mereka merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu. Karena nanti di situ experience mereka jadi jelek. Kayak kitalah kalau terpaksa melakukan sesuatu. Pastikan kita ngedumel. Akhirnya pesan yang kita sampaikan ke orang lain pun, itu jadi jelek gitu. Dan happiness itu tidak tercapai. Jadi ya itu tadi yang bisa dilakukan. dan kita itu selalu dapat full support dari top management. Itu sih. Kalau dari saya. Terima kasih Mbak Ragina. Dari MPUI-nya, kita bangun kesadarannya. Jangan lupa juga untuk meminta support dari top management. Baik, kita lanjut ke penanyaan ketiga. Ada Pak Panti Hutomo. Silahkan Pak Panti Hutomo untuk mengaktifkan video dan audionya. Silahkan untuk menanyakan pertanyaan kepada Pak Dwi atau Mbak Regina. Oke, terima kasih Mbak Pero. Selamat sore. Kak Regina saya panggil. Kak Regina aja ya. Kak Regina dan Kak Dwi. Halo. Boleh. Cukup kedengeran kan ya? Cukup Pak Panti. Bagus. Kita dengar jelas. Ini pertanyaan saya enggak tahu ini tadi sudah dibahas di presentasi atau enggak. Karena ini tadi, ini saya jujur sosok karena saya dengerinya sambil di kantor. Jadi kadang dipanggil, kadang disuruh ngapain. Jadi agak terputus-putus. Yang ini tadi saya menarik ketika dengerin presentasinya Mas. Atau Kak Dwi dan Kak Regina. Saya sih ngebayangnya gini, employee experience ini kan sesuatu hal yang intangible gitu ya. Maksudnya hasilnya mungkin enggak berwujud nyata. Either itu prof, either itu revenue atau apapun. Tapi sebuah misalnya employee engagement. Employee engagement itu kan sesuatu hal yang intangible gitu kan. Nah, secara kemudian meyakinkan manajemen atau direksi atau leader bahwa ini itu sesuatu hal yang penting dan harus dilakukan. Nah, itu gimana mungkin Kak Dwi dan Kak Regina? Karena biasanya kan kayak gitu sesuatu hal yang baru program di SR gitu kan. Itu apa efeknya ke profit gitu? Atau mungkin efeknya ke bisnis kayak gitu. Walaupun kita udah tahu bahwa itu kan berpengaruh terhadap nekro-engineering dan sematernya itu. Itu yang biasanya, apalagi tadi Kak Regina juga membahas bahwa di Sasa itu sangat didukung oleh manajemen. Nah, itu kan sesuatu hal yang menarik gitu. Apalagi manufaktur atau FMCG gitu kan yang sangat jarang gitu loh. Saya agak jarang menemunya kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Panji atau Pak Panji ya. Untuk, pertama untuk Kak Regina dulu. Nanti Kak Dwi ya. Nanti Kak Dwi ya. Bagaimana nih meyakinkan top management terkait dengan kalau apa namanya employee engagement atau employee experience ini merupakan produk, apa namanya, program baru untuk dilaksanakan di perusahaan? Kalau dari, kalau sepengalaman saya ya, kalau saya kan dari Sasa, kalau kita dari awal memang sudah mendapatkan full support dari top management gitu. Jadi, kita sangat bersyukur sekali. Nah, mungkin sarannya kalau yang baru mau mulai, balik lagi tunjukkan dulu gitu. Jadi, misalkan gini, kita coba dengan pembuktian. Misalnya, ya sedikit ditantang aja dulu. Kalau misalnya, tadi masalah absensi misalnya. Kalau misalnya dengan cara saya bikin engagement begini, bisa meningkatkan ketepatan waktu karyawan misalnya 80 atau 90 persen. Jadi, saya yakin sih manajemen harusnya kalau itu sesuatu hal yang ke arah positif, tentunya mereka mendukung. Terlepas dari nanti buntutnya adalah, kayak tadi kalau di kita kan, apa, impact-nya dan non-finansial dan finansialnya udah kerasa karena udah setahun lewat. Jadi, kita udah bisa ada pembuktian bahwa, oh ini loh nanti epita kita naik, orang KPI-nya lebih tercapai, gitu, sudah ada pembuktian. Tapi kalau yang belum ada, tentu butuh pembuktian. Kalau dari saya sih, sarannya itu. Tadi pembuktian, ini kalau Mas Gwi, dari mungkin beberapa research, ada nggak sih cara paling efektif untuk meyakinkan top engagement ini terkait dengan penerapan employee experience atau employee engagement ini? Ya, baik. Saya akan coba jawab dari dua hal ya. Yang satu konseptual dan yang satu praktis. Yang konseptual ini dikara dari Jacob Morgan dari 2017, riset di employee advantage of employee experience. Dia bilang bahwa kalau kita menerapkan employee experience yang baik di dalam organisasi, dari ketiga aset culture, fisik, kemudian teknologi, gitu ya. Tidaknya akan meningkatkan return on sales-nya sekitar 25 persen. Ya, return on sales-nya. Itu dari risetnya 25 persen. Kemudian, satu, dari riset yang sama, dia akan menginformasikan bahwa jika kita menerapkan employee experience yang tepat di dalam organisasi, gitu ya. Mata, tadi kita bicara tentang KPI, most likely nggak gede sih singkatnya, sekitar 21 persen peningkatan KPI per individu yang engaged. Ya, per NGVD yang engaged di, sorry kalau di experience, simple experience, kalimatnya nggak engaged, tapi experience. Ya, experience. 21 persen peningkatan KPI in BVD. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa lihat bahwa lag indicator, lag indicator-nya untuk kinerja itu sebenarnya positif terhadap penerapan EX di organisasi. That's by research, ya. Itu berdasarkan hasil riset, seperti itu. Nah, pengalaman praktisnya seperti apa? Kami di tim, biasanya kalau sama konsultan, bisa karena saya juga terlibat di kegiatan konsultan. Kami selalu menyarankan yang namanya quick win, ya Pak Panji. Kami selalu menyarankan yang namanya quick win. Kita mau melihat penerapan employee experience di aspek mana, nih. Kita contohnya mau melihat penerapan employee experience di aspek training and development di kantor masing-masing. Jadi, kita desain tentang program employee experience di ranahnya training, gitu ya. Nah, kita berikan beberapa indikator-indikator yang membuat pekerjaan kita berhasil. Seperti, evaluasi pelatihan level satunya meningkat dari 70 persen ke 90 persen. Dua, evaluasi level dua karena penerapan employee experience, knowledge-nya meningkat, misalnya ya, dari hasil pre-enforces, misalnya gitu ya. Meningkat dari asalnya nilainya rata-rata 80 menjadi 90. Yang ketiga, level of behavior, gitu ya. Perubahan perilakunya, misalnya ya. Yang tadinya secara kompetensinya di level satu, misalnya gitu, bisa naik ke level tiga, misalnya. Jadi, premis-premis itu atau quick win-quick win yang bisa kita piris, itulah yang dijanjikan kepada DOD lah, kata-kata pengambil keputusan. Nah, once kita gagal. Yang jadi ngeri adalah, kata-kata, kalau once kita gagal, semangat kita tidak akan dipercaya lagi untuk melakukan aktifitas ini. Tapi, untungnya, ada untungnya nih. Untungnya adalah, employee experience ini sifatnya iteratif, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Artinya, akan selalu ada waktu perulangan. Akan ada selalu waktu pertempatan untuk perbaikan. Jadi, employee experience ini nggak, ya tadi, nggak one shot, nggak satu kali tembak selesai, tapi akan ada asis ratus pemimpin. Yang jadi kunci di employee experience untuk meyakinkan para pemimpin adalah kecepatan. Kecepatan kita menampilkan data, kecepatan kita menghasilkan quick win, itulah yang akan jadi penting. Itu, Pak Pandji. Terima kasih, Mas Dwi, ya. Untuk berikutnya ada penanyaan keempat nih, Bapak Muhammad Haikal. Silakan, Pak, untuk mengaktifkan video dan audionya. Selamat sore, Pak Dwi, Bu Veronica, dan Bu Regina. Terima kasih kesempatannya untuk saya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sangat singkat saja. Jadi, kalau melihat tren belakangan ini ya, mungkin kita lihat dengan kondisi seperti ini, kondisi corona, pandemi, dan lain sebagainya, mungkin ada sedikit pergeseran, entahkah ini sudah terjadi di Indonesia atau belum, tapi nampaknya sudah mulai terjadi. Perusahaan-perusahaan banyak yang bergeser kepada fokus orientasi kepada operasi. Jadi, mungkin tidak lagi kepada people-nya, tapi kepada operasi-nya. Jadi, udahlah kita pikirin operasi-nya aja, people-nya kita outsourcing-in aja. Mungkin seperti itu ya. Nah, apakah worth it untuk kita kerjakan, untuk kita usahakan employee experience-nya untuk tipe perusahaan yang seperti ini atau tipe karyawan yang di outsourcing-kan seperti itu? Barangkali, pertanyaannya seperti itu aja. Barangkali, terima kasih banyak, Bu Regina, Bu Veronica, dan Pak Bu. Terima kasih. Oke. Masih dulu ya. Worth it nggak sih kalau misalnya ternyata kita menerapkan employee experience di era pandemi ini? Saya termasuk orang yang positif, Pak, untuk bicara bahwa ini worth it. Nah, ini worth it untuk dilakukan. Kenapa? Setidaknya ada satu yang menggarisbawahi, apa yang melasar belakang misalnya, pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis kalau mau cepat, maka tingkatkan sales, dan efisienan operasi. Tapi kalau mau long-life, tanemlah di manusia. Artinya, fokuslah kepada manusia. Jadi, saya selalu berpajam pada premis itu, kalau kita mau jalan lebih jauh, dan lebih panjang, investasikan di manusia. Termasuk tentang PX. Dalam era pandemi seperti ini. Modelnya banyak, Pak. Jadi, nggak perlu yang happy-happy sebenarnya EX-nya, employee experience-nya. Tapi bisa juga yang mengizinkan misalnya karyawan untuk bekerja full di rumah, WFH secara full. Atau yang mengizinkan karyawan membawa peralatan kerja yang ada di kantor untuk dibawa ke rumah. Atau misalnya mengizinkan karyawan untuk bisa tetap mengakses pekerjaan dari rumah, tapi database-nya tetap ada di kantor. Nah, yang menarik kadang-kadang, gimana kalau karyawannya yang outsourcing? Atau karyawannya bukan yang karyawan organik, di organisasi. Nah, ini juga menarik, karena pengelolaan karyawan-saryawan kan ada di luar organisasi. Tapi, kalau dari saya sih, usulannya tetap perlu dicipatkan, ya Pak, employee experience ini. Karena nanti ujung-ujungnya, kalau mereka teman-teman yang di-outsourkan itu ternyata tidak puas dengan bekerja di perusahaan kita, tinggal di bahaya apa? Coba mereka komen di sosial media. Kalau mereka komen di sosial media, buruk bagi perusahaan kita secara brand, keseluruhan gitu ya, maupun secara value proposition di mata karyawan yang lain. Jadi, menurut saya sih tetap, Pak, baik karyawan organik, maupun karyawan outsourcing, tetap harus ada level of experience yang kita ciptakan. Itu, Pak. Kalau berikutnya mungkin dari Ibu Regina, gimana? Worth it nggak sih kalau di Sasa, Bu? Kalau di Sasa, worth it sih. Saya sangat setuju dengan Pak Dwi. Jadi, begini. Kalau Bapak punya 10 karyawan, 10 karyawan nggak engage. Nggak happy experience-nya nih. Kerjanya terbeban gitu. Sama punya 5 karyawan, tapi dia engage. Mendingan mana? Jadi, mau bawa perusahaan ini untuk jangka yang lebih panjang, supaya perusahaan ini long lasting, apalagi di masa pandemi ini, tetap kita harus invest ke people. Kalau saya lebih kayak gitu sih. Jadi, apalagi kalau udah, kalau kebanyakan bisnis sekarang kan pengurangan tenaga kerja ya. Apalagi punya tenaga kerjanya cuma 5, nggak engage pula gitu. Jadi, kebayang dong bisnisnya akan ke arah mana gitu. Jadi, lebih ke arah sana sih. Jadi, pada saat orang itu udah engage, udah punya experience, udah nyatu dengan kantor, udah sense of belonging-nya, udah rasa-rasanya udah kayak ngalah-ngalahin owner gitu kan. Itu tentu mereka dengan sendirinya bekerja tanpa hitung-hitungan. itu yang penting. Jadi, kalau menurut saya, selain operation ya tentu people itu penting. Jadi, tetap harus diperhatikan. Dan balik lagi, experience itu tidak melulu sesuatu yang bersifat kayak kehura-huraan ya Pak ya. Jadi, kayak, wah gue harus bikin acara, ngundang artis atau apa gitu. Jadi, bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan itu sendiri, dengan kondisi keadaan perusahaannya. Jadi, ya kalau cuman kalau di kantor saya yang dulu banget itu kayak seminggu sekali diajak makan gorengan sama bos aja udah seneng banget gitu. Kayak, wah bos gue kenal nih sama gue gitu. Gue anak apa sih? Kok level gue di bawah gitu? Jadi, menurut saya people itu sangat penting. Seperti itu. Yap. Jadi, kalau boleh menambahkan sedikit, memang Ibu Bapak jangan dipikirkan yang employee experience itu adalah sesuatu yang tadi gitu ya. Harus bikin hula-hura, bikin party, ngundang artis gitu ya dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya simple. Ibu dan Bapak bisa ngobrol dengan timnya masing-masing gitu ya. Apa sih motif Anda datang ke kantor? Apa sih yang bikin Anda angel? Apa sih yang Anda nggak suka dari saya sebagai atas Anda? Coba kolaborasi dari situ. Karena, lagi-lagi gitu ya, memang kita bicara dengan employee experience itu selalu mulai dari yang kecil, tapi meaningful. Dan mereka bisa ingat gitu ya. Mungkin tadi sesimpel makan gorengan bareng selepas istirahat siang gitu ya, itu bisa diingat loh, ibu Bapak, oleh karyawan kita dan kita bisa memberikan yang terbaik lah untuk organisasi, lebih-lebihin owner tadi, kalau katanya Regina gitu ya. Iya, iya. Oh iya, tadi belum dijawab yang outsource ya. Outsource juga perlu. Karena outsource kan memang kerja untuk kita gitu. Walaupun secara hitam di atas putih, dia bukan karyawan kita. Tapi kan experience-nya dia lebih banyak di perusahaan kita. Dan, kalau di Sasa sih, kita tidak menutup kesempatan untuk outsource kita ikut di kegiatan employee experience dan employee engagement. Jadi, I think, ya, outsource juga perlu diperhatikan. Karena, mereka bagian dari kerja kita sehari-hari gitu. Ya, balik lagi tuh. Employer branding kita juga bisa ter, bisa ada di mereka. Mudah-mudahan cukup ya. Ini masih ada pertanyaan terakhir ini. Oke. Ada pertanyaan terakhir. Ini saya ambil dari, ini sebenarnya untuk Mbak Regina, tapi nanti Mas Bih silahkan untuk berpendapat juga ya. berkait dengan sesuatu yang saat ini terjadi. Bagaimana cara manajemen perusahaan untuk menjaga suasana kondusif pada para karyawan di masa pandemi ini? Di mana lingkungan kerja sudah berubah ya, 180 derajat, yaitu full WFH. Ada juga yang WFO dan WFH, bahkan ada yang masih full WFO. Nah, nih, bagaimana nih, dari Mbak Regina dulu, bagaimana tetap menjaga situasi yang kondusif bagi karyawan? Oke. Ini aku udah jawab secara jatuh sih sebenarnya kepercayaan di Ramadan ya. Ini pertanyaannya. Jadi, kalau di Sasa, kita menerapkan, apa ya, kalau aku bisa, kemarin Pak, punya istilah yang PPM juga sih, itu namanya World Life Blended. Jadi, kita selalu, ini ya gini, jangan pernah bilang, kayak mengkesampingkan urusan pribadi, karena kita juga happiness-nya, kita dari work-life balance, dulu namanya balance, cuma karena kita udah beberapa WFH, akhirnya jadi blended. Kenapa? Kita nggak bisa ngomong, kalau misalnya masuk jam 8, kalian harus duduk kayak jam 8, di depan laptop, atau harus kerja ya jam 8. kita nggak bisa kayak gitu, balik lagi, itu akhirnya jadi memaksa karyawan untuk bekerja gitu. Jadi, pada saat target, kita berikan mereka target misalnya. Kamu bikin laporan ini ya, besok selesai. Mau dia kerjainnya jam 1, jam 3, jam 2, terserah. Mau dia masak dulu, mau urus anak dulu, terserah. Karena balik lagi, mereka juga punya personal value-nya masing-masing kan. Gitu. Nah, untuk mengatasi pandemi dari HR-nya dan dari top management, dan tim kita selalu saling, balik lagi sih, komunikasi satu sama lain. Kalaupun memang harus masuk, kita tetap menerapkan 50% WFH dan WFO. Dan ada ketentuan-ketentuan lainnya. Dan kita selalu, setiap minggu, itu di hari Senin, kita punya yang namanya sosialisasi COVID-19. Jadi, kita tidak berhenti untuk mengingatkan mereka, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, kalaupun harus masuk kerja, harus bawa apa. Terus, kita juga ada disinfektan rutin untuk di gedung. Jadi, ya, salah satu dari experience mereka, mereka harus merasa nyaman. Dan merasa aman untuk datang ke kantor. Dan balik lagi, kita juga selalu, walaupun mereka di rumah, kita juga selalu pantau. Gimana hari ini, sehat nggak? Bahkan, mereka melaporkan, oh, hari ini sehat, suhu badan, sekian. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk employee experience sendiri, sehingga membuat karyawan ini engaged dengan sendirinya. Jadi, komunikasi jangan putus sih, itu sih yang penting. Jangan mentang-mentang mereka di rumah, terus di diemin aja. Nggak dikasih kerjaan, nggak dikasih, kayak dicuekin gitu. Akhirnya, kayak enakan nih. Wah, aduh, aduh, aku tidak malam ini. Jadi, paling kayak gitu sih, itu kalau yang penerapannya di Sasa seperti itu. Mungkin, dari Pak Dwi bisa menambahkan, kalau di PPM, kebetulan, kami arahannya masih 100% WFH ya, Mbak ya. Jadi, ada beberapa tim saja yang memang terkait dengan, terutama keuangan gitu ya. mereka harus shifting, harus shift, ada masuk, ada yang masuk, Tapi, kalau kami, staff Mbak Ero, staff konsultan, saya, pengajar, dan konsultan, kita kami full dari rumah itu, mungkin arahan strategis dari organisasi kami adalah, tetap mengikuti foto-foto kesehatan, untuk kantor, 25% atau mungkin berapa persen, untuk hadir. Nah, betul gitu ya, caranya sebetulnya adalah, merubah paradigma juga, Bapak Ibu. WFH, pertama ya, WFH itu jangan dipikirkan itu lebih ini loh, jadi, ternyata lebih capek daripada yang WFH. Ya, nggak boleh gina. Bang. Karena tadi ada blended ya, blended between your life and your work. Ternyata itu lebih capek. Nah, yang menjadi kuncinya, sebetulnya adalah peran atasan di sini. Hey, kamu sekarang WFH ya, output kerjaan kamu apa? Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan, seperti ini. Kebetulan, atasan kami cukup, perhatian soal itu. Nggak apaan ya? Jadi, setidaknya nanya, hari ini kamu mau ngerjain apa? Dan sebagainya. Terus sore, suka ditanya lagi, gimana kerjaannya. Dan itu, Bapak Ibu percaya deh, hal-hal yang kecil seperti itu, justru karyawan yang akan malah, eh, atasan gue kok, keer banget ya sama gue soal ini. Ini tuh, memorable kok. Yes, 100% agree. Tinggal sayang banyak-banyak, nggak usah yang, eh, kamu hari ini mau aku gokudin apa? Oh nggak? Nggak usah kayak gitu, ditanya aja. gitu langsungnya, apa output kerjaanmu hari ini? Ada kendala? Langsung call saya, apa gitu ya, jatlin. Gitu, Mbak Fero. Oke, terima kasih. Kuncinya adalah tetap komunikasi ya, agar situasinya tetap kondusif untuk karyawan, walaupun full WFA. Oke, teruk sekali, diskusi kita pada sore hari ini, banyak sekali, mungkin Bapak Ibu yang belum sempat menanyakan, apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, gimana sih, kalau masih pengen tanya, ini tadi di chat ada beberapa yang masih punya pertanyaan lanjutan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, dan tadi belum sempat untuk menanyakan, karena saking banyaknya tadi yang bertanya ya, jangan khawatir, jadi bagi partisipan yang belum memiliki kesempatan untuk bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke email kami, pojokpintarmanagement, disambung ya, pojokpintarmanagement at gmail.com dengan subjek nama Anda underscore seri 23. Pertanyaan ini akan kami jawab, tetapi paling lambat pertanyaan diajukan tanggal 26 September 2020. Jadi mohon maaf, apabila sebenarnya pengen nih, sudah pengen dikeluarkan, tapi belum sempat untuk kita jawab, pada sore hari ini, silakan untuk apa namanya, menuliskan email saja di alamat yang sudah tertarang. Begitu. Jadi, inti pembicaraan kita hari ini, kalau boleh saya menyimpulkan ya, Mas Dwi dan Mbak Regina, jadi employee experience ini terkait sebenarnya dengan ekspektasi yang dimiliki oleh employee, dan apa yang disediakan oleh employer. Jadi, kenapa ini penting? Karena, apa namanya, employee experience ini akan terkait dengan satisfaction. Juga engagement yang nantinya akan meningkatkan performance. Jadi, kalau ini ditingkatkan di dalam, bagi employee sendiri, ini akan meningkatkan performance yang diberikan kepada perusahaan dan merasa apa namanya, lebih mencintai perusahaan, jadi bekerja dengan happy. Sedangkan untuk perusahaan sendiri, ini nantinya akan menjadi employer branding. Begitu ya. Baik, sebelum kita tutup, ini mungkin dari Mas Dwi, silakan menutup acara ini dengan closing statement. Baik, closing statement saya, semoga sebenarnya sudah disebutkan tadi, masing statement dari saya adalah dalam bekerja, yang akan kita ingat dua hal, ibu dan bapak, uang dan kesenangan selama kita bekerja. Jadi, kita akan employee experience yang baik agar teman-teman karyawan tenang bekerja, semoga bisa mendapatkan uang seperti apa yang mereka harap. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih, Mas Dwi. Kalau dari Mbak Regina, silakan, Mbak, closing statement-nya. closing statement-nya apa ya? Kalau dari saya, jangan lupa, karyawan kan manusia, sebagaimana kita mau diperlakukan, perlakukanlah mereka seperti itu. Oleh karena itu, experience menjadi penting, sebagaimana kita ingin mendapatkan experience yang baik di perusahaan tempat kita bekerja, maka perlakukanlah karyawan sebagaimana kalian mau diperlakukan. Tapi sesuai butuhnya mereka ya. bukan berarti sama persis ditembak langsung, oh saya butuh baju merah, dia juga butuh baju merah, nggak begitu. Tapi pada saat saya butuh baju, mereka butuh apa, gitu. Jadi, kalau kalian mau kerja nyaman, mereka juga mau kerja nyaman. Jadi, kayak gitu. Dan jangan lupa, bangun komunikasi terus-menerus. itu penting dan itu kunci. Baik. Oke, terima kasih banyak Mas Dwi dan Mbak Regina. Jadi, karyawan itu manusia. Dia jadi diperlakukan sebagaimana manusia. Jangan lupa komunikasi dan memberikan empati. Baik, terkait dengan komunikasi, nanti bagi lima penanya yang beruntung, nanti akan dihubungi oleh admin terkait dengan proses pemberian hadiah. Selamat kepada Ibu Indah Wicak Sono, Ibu Yuliana Triningsih, Bapak Panti Kutomo, Bapak Muhammad Haikal, dan Bapak M. Rustandi Ramadhan. Jadi, nanti admin kami akan menghubungi terkait dengan hadiah yang dijanjikan tadi ya. Baik, jangan lupa untuk Bapak Ibu untuk memberikan feedback kepada kami terkait dengan pelaksanaan pojok pintar dan hal-hal yang terkait dengan pojok pintar ini sendiri agar nantinya kami dapat meningkatkan menjadi lebih baik jadi akan ada link yang di-share oleh teman-teman post terkait dengan form evaluasi atau feedback atau Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar. Jadi, setelah Bapak Ibu memberikan feedback kepada kami, Bapak Ibu akan mendapatkan link mengenai materi. Kalau tadi sempat Bapak Ibu kesulitan untuk melihat share screen dengan jelas, nanti akan bisa diperjelas dengan materi yang kami berikan. Begitu. Jadi, jangan lupa untuk memberikan feedback kepada kami. Selanjutnya, jangan lupa juga, jangan melewatkan juga event-event yang akan diselenggarakan oleh PPM Management. Jadi, Executive Development Program ini memiliki dua program, yaitu program pelatihan reguler dan sertifikat nasional. Dan, kami juga ada di Instagram. Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami di akun Instagram PPM untuk program pelatihan EDP secara online maupun offline. Juga akan ada program MM Executive Moda dan MM Executive InfoSation S2, kenali lebih jauh program MM PPM dan berbagai keunggulannya bersama keynote speaker Novrisel Patterson. juga ada Scrum for Agile Organization ini dengan pembicara PM Atar Januar dengan investasi 2.500.000 per orang. Kemudian ini adalah PPM School of Management jadi ada online test by appointment where the leaders, entrepreneurs and professionals are born. Persembahan dari PPM School of Management Baik, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-Ibu meluangkan waktu. Jangan lupa apabila Bapak-Ibu ingin mendapatkan link materi untuk memberikan feedback kepada kami. Demikian, mohon maaf apabila kami melakukan bertutur. Semoga apa yang kami sajikan dapat berguna bagi Bapak-Ibu dan perusahaan Bapak-Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.